Selamat siang pemirsa, sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan, Iksan Yassin Limpo, sangat concern dengan pembangunan sumber daya manusia. Saat berkunjung ke Kabupaten Takalar, kepada tokoh masyarakat, mantan bupati Kabupaten Goa dua periode ini memaparkan sejumlah visi misinya, termasuk mengurangi angka pengangguran. Provinsi Sulawesi Selatan kini menjadi provinsi yang berkembang paling pesat perekonomiannya di wilayah Indonesia Timur. Letaknya yang sangat strategis dengan laut yang menghubungkan benua Asia dan Australia, menjadikan provinsi ini terkenal sebagai gerbang pintu masuk ke kawasan Indonesia Timur. Namun sayangnya, meskipun berkembang secara ekonomi, wilayah Sulawesi Selatan belum mengalami peningkatan di bidang penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, tingkat pengangguran di triwulan ketiga 2017 meningkat dibandingkan tahun 2016 untuk periode yang sama. Pada triwulan ketiga tahun 2017, pengangguran mencapai 5,61 persen, sementara periode yang sama tahun 2016 di angka 4,80 persen. Hal ini menjadi perhatian calon gubernur Sulawesi Selatan, Iksan Yasin Limpo, saat berkunjung ke Kabupaten Tekalar. Kepada tokoh masyarakat, mantan Bupati Kabupaten Gowa, dua periode ini memaparkan sejumlah visi misinya untuk membangun sumber daya manusia. Adalah program pendidikan gratis tanpa penghutan dan tokoh sumbangan itu, dan kemudian tidak mewajibkan seragam untuk anak-anak sekolah, karena yang mau belajar bukan seragamnya, tapi otaknya. Dan kemudian rumah produktif sebagai solusi daripada ketenaga kerjaan, tenaga kerja siap pakai, dan itu adalah rumah produktif sebagai industri kecerdasan otak. Saya kira industri ini yang paling mahal. Iksan Yasin Limpo mendapat dukungan dari Partai Perindo dalam menghadapi kontestasi pilkada serentak tahun 2018 ini. Visi dan misi tokoh yang memiliki banyak penghargaan di dunia pendidikan ini sejalan dengan Partai Perindo untuk mencapai masyarakat sejahtera. Tim Liputan Ainews melaporkan. Demikian Lintas Ainews. Perkembangan berita lainnya dapat Anda saksikan di Lintas Ainews berikutnya. Saya Anita Dewi, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.